Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Vero Slavstar Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Berbaru ini, Malaysia digemparkan Dengan keputusan, rombakan kabinet Kali ini, satu Menteri Baharu yang dilantik Dr. Zul mohon jawab jutaan maaf pada Dewan Negara Pasti artikel ini menimbulkan banyak tanda tanya Kenapa Menteri Baharu ataupun Dr. Zul memohon jutaan maaf pada Dewan Negara Artikel dari Malaysia Kini Menteri Kesehatan Zulkifli Ahmad memohon maaf di Dewan Negara Susulan Peruntukan Generasi Penamat Roko, GEG Berkaitan Roko dan VEP Yang digugurkan daripada Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Meroko Demi Kesehatan Awam 2023 Baru sehari mengambil alih tugas ditinggalkan Zaliha Mustafa Ahli Parlimen Kuala Selangor itu Tampil membentangkan RUU itu Untuk diluluskan di peringkat Dewan Negara Zulkifli mengakui wujudnya kerisauan dan kebimbangan awam Susulan pengguguran peruntukan tersebut Namun dia memohon supaya semua pihak memahami dan menyokong langkah yang diambil kerajaan buat masa ini Saya mohon jutaan maaf Kalau begitulah selayaknya saya mohon maaf Mohon kepada semua dan saya membentangkannya Dengan tidak mengurangkan kepentingan Semua ahli-ahli bersama Meluluskan RUU ini Kerana ia terlalu lama diusahakan Ramai menteri-menteri kesehatan yang mengharunginya Begitu juga dilihat oleh beberapa kabinet Dan hari ini saya membentangkan kepada Dewan Negara Dengan penuh harapan agar dia diberikan sokongan Hari ini kita meneruskan usaha ini Saya membentangkan kepada ahli-ahli berhormat dengan harapan Diberi sokongan meskipun Kalau dalam kaedah syarak menyebut Kalau kita tak dapat semua janganlah tinggal semua Ketika pembentangan Zulkifli bagaimanapun Tidak menyebut langkah seterusnya Dalam perjuangan supaya GEG menjadi undang-undang Dalam pada itu bekas menteri kesehatan Zaliha Mustafa Yang diberikan tugas baru sebagai menteri DJPM Wilayah Persekutuan Dia turut mengakui dirinya sebenarnya penyokong kuat terhadap usaha Mencari jalan penyelesaian kepada masalah penagihan nikotin Dan barang-barang yang memudaratkan kesihatan Namun begitu ujarnya Kerajaan perlu ambil pendekatan Menyeluruh Dalam satu transformasi Masyarakat dalam mengubah Sikap serta tabiat dalam hal yang terkait dengan isu merokok Dan ketagihan nikotin ini GEG pastinya merupakan satu kaedah jalan Dan satu cara untuk kita Mengurangkan peratusan merokok di negara kita Daripada 21% Supaya diturunkan Kepada paras serendah Yaitu 5% pada 2040 Artikel daripada Malaysia kini Dr. Zul mohon jutan maaf Pada Dewan Negara Hai, halo Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati Selepas kita mendengar Kekalahan di Kemaman bagi barisan nasional Sudah pasti timbul banyak spekulasi Timbul banyak spekulasi Salah satunya Mungkin ada yang menyebut Zahid Hamidi Tidak layak untuk menjadi pengurusi barisan nasional Tidak layak untuk menjadi presiden UMNO Bahkan Selepas kekalahan barisan nasional yang teruk pada PRU 15 Di dalam kalangan kepimpinan UMNO sendiri Ismail Sabri juga sebagai netpresiden UMNO Juga ada menggesa amat Zahid Untuk mendengar Luahan-luahan daripada kepimpinan UMNO yang mahu Yang menggesa Zahid untuk letak jawatan Nah, tuan-tuan dan puan-puan Selepas kekalahan barisan nasional untuk pilihan raya kecil kemaman Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan bahwa Terdapat tren peralihan undi Daripada penyokong-penyokong barisan nasional Kepada parti PAS Khususnya kita bercakap tentang di pilihan raya kecil kemaman Nah, saudara-saudara Muhyiddin berkata bahwa Amaran untuk barisan nasional nilai semula Kerjasama dengan Pakatan Harapan Nah, adakah kemenangan Pas di pilihan raya kecil kemaman baru-baru ini Akan membuka semula Satu gerakan Ataupun satu tujuan baru Bagi pembentukan kerajaan yang baru Ataupun kita boleh kata Menggulingkan kerajaan yang ada hari ini Nah, saudara-saudara Ada yang kata Mungkinkah Di samping Datuk Seriana Ibrahim Kebelakangan ini Baru-baru ini ada menyebut tentang Rombakan Kabinet Adakah selepas Barisan nasional Kalah di kemaman Menjadi kesan Kepada politik di Malaysia Mungkinkah Rombakan Kabinet kali ini Semua MP, BN, UMNO Tidak lagi akan Dilantik di dalam Menteri Kabinet yang baru Ataupun mungkin MP, MP, BN dan UMNO Satu blok akan Keluar kerajaan Nah, itu menjadi Persoalan Dan rasanya di dalam politik Tidak mustahil untuk berlaku Namun Ahmad Maslan sebelum ini Ada membuat kenyataan Mana-mana ahli parlimen Barisan nasional UMNO Yang menyatakan Sokongan kepada Pembangkang Ataupun Perikatan nasional Akan didenda RM100 juta Nah, mungkin Tidak ada MP UMNO dan BN Akan Berani melakukan Ataupun berahli sokongan Tetapi Kalau Satu blok Terus keluar Rasanya itu Mungkin boleh Tapi saudara-saudara Yang kita tahu Keburukan Datuk Seriana Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin Kerajaan hari ini Saya rasa Akan kekal Sehingga pilihan Raya Umum ke-16 Kalau tidak ada Apa-apa Perkara-perkara Yang pelik Mungkin yang pelik Akan berlaku Nah, saudara-saudara Yang amat dihormati Mungkinkah Zahid Amidi Sebelum ini juga Kita dengar Beliau digesah Untuk meletakkan jawatan Sebagai Presiden Amno Dan kali ini pula Saya melihat Spekulasi Daripada rakan Pemerhati politik Yang menyatakan Ismail Sabri Yaakob Akan ganti Zahid Amidi Menjadi Timbalan Perdana Menteri Nah, saudara-saudara Tidak salah Kita membuat Pandangan Ataupun spekulasi Mungkin Muhammad Hassan Boleh menjadi Timbalan Perdana Menteri Tetapi mereka Di kalangan Barisan Nasional Dan Amno juga Dan mungkin Kekada lagi Nama-nama yang lain Yang mungkin Akan menggantikan Zahid Amidi Sekiranya Benar-benarlah Berlaku Ahli Parlimen Barisan Nasional Amno Ataupun mana-mana Ataupun mana-mana Pemimpin besar BN Amno Yang Akan dilantik Sebagai Yang akan Digugurkan Ataupun mungkin Ada yang baru Dilantik Di dalam kabinet Kerajaan yang baru Yang bakal dirombak Tidak lama lagi Rasanya Nah saudara-saudara Persoalan berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob menjadi Timbalan Perdana Menteri Adakah itu relevan Selepas beliau Sebelum ini Mungkin dalam sejarah Malaysia Menjadi Perdana Menteri Paling singkat Adakah beliau Masih mempunyai Hati Untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri Di samping Zahid Amidi Yang memang Digesah Untuk Letak jawatan Sebelum ini Sebagai Presiden Amno Bahkan mungkin Ada juga Yang tidak menyukai Zahid Amidi Menjadi timbalan Perdana Menteri Hari ini Tetapi yang pastinya Zahid Amidi Masih kekal Sebagai timbalan Perdana Menteri Datuk Serian Harbraham Sebagai Perdana Menteri Dan pemimpin Kerajaan Perpaduan Apapun Kita tunggu PRU 16 Barulah Tahu Nak guling Kerajaan Disitulah Berhempas pulas Pada PRU 16 Tetapi Kalau kemenangan Masih berpihak Kepada Pakatan Harapan Mungkinkah Kerajaan Perpaduan Akan diteruskan Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Apa komen ada Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih Terima kasih